Mengantisipasi adanya kluster keluarga pasca libur panjang akhir Oktober nanti, Kementerian Perhubungan terapkan beberapa pembatasan. Salah satunya bus hanya boleh mengangkut 75% dari kapasitas yang seharusnya. Libur dan juga cuti bersama saat maulid Nabi Muhammad SAW dikhawatirkan dapat menimbulkan kluster penyebaran COVID-19 di kalangan keluarga. Mengacu pada surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru, Kemenhub, khususnya Direkturat Jenderal Perhubungan Darat, hanya mengatur kapasitas dari moda transportasi bus. Kapasitas penumpang bus akan dibatasi, begitu pula kapasitas di area istirahat. Selain itu, kendaraan bersumbu tiga ke atas akan dialihkan ke jalan nasional untuk mengurangi kepadatan di jalan. Pada akhir bulan Oktober ini sudah kita rapatkan dengan kepolisian, juga dengan Kementerian BPR, kemudian dengan BBTJ dan BBJT. Jadi nanti akan ada pembatasan, hari Selasa dengan hari Rabu itu untuk kendaraan barang, sumbu tiga ke atas tidak boleh menggunakan jalan tol dari Jakarta sampai dengan Cikampek, tapi menggunakan jalan nasional. Kemudian berikutnya juga dari Jakarta ke Merak. Ini sudah kita siapkan surat edaranya, dan kemarin sudah saya diskusikan juga dengan pihak dari Aptrindo dan Organda. Kita cuma antipasi saja, dan kemarin disepakati memang untuk penggunaan res area juga kapasitas hanya 50%, supaya tidak penumpuk banyak. Kemudian kalau untuk kendaraan angkutan umum bus terutama, itu kita masih berlaku surat edar nomor 11, jadi pengisian hanya 75%. Itu ya.